jadi saya main di EOT EOT yang tadinya voltasenya itu 5V kemudian saya pasang resistor itu turun di angka 4V jadi pokoknya tidak sampai 1V turunnya jadi kalau EOT itu 5V saat motor dingin itu terbaca misal contohnya anggap saja terbaca 5V terbaca dingin tapi EOT nilai voltnya itu saya turunkan ke angka 4V jadi terbacanya itu mesin panas jadi merebut bawahnya itu hilang contohnya gitu jadi kalau standarnya EOT voltasenya 5V saat motor dingin merebut saat motor dingin merebut tapi kalau mesin sudah panas terbaca 4V kalau mesin sudah panas kan voltase di EOT kan turun dan turun dari 5V menjadi berapa gitu ya turun terus sehingga mencapai 4V 4V turun terus dari 4V itu enak jadi saya kunci diturunkan voltase EOT di 4V jadi terbaca mesin panas tapi motornya tidak merebut contohnya kayak gitu ya sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati But every little now and then It creeps on back To shade my smile Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan berbagi lagi tentang penanganan Sekupi ya Sekupi 2021 atau 2020 ke atas Dengan kendala kalau pagi merebet parah Ini sudah dibawa ke Empat bengkel Jadi ini bose Keempat bengkel Jadi penyakitnya kalau pagi Setelah dibawa dari bengkel Motor ini Dua hari tiga hari Mentok paling lama itu satu minggu Baru sembuh kemudian kumat lagi Bawahnya atau waktu mesin dingin Motor ini merebet Jadi permasalahan dimana Kalau Samen dapat seperti ini Banyak pikiran Lebih baik Samen kalau ada dana Langsung samen ganti injektor Vario KJR Dengan kode KJR Vario 125 LD Tapi daripada samen beli Berapa mas Samen Ki 20 piece Jadi di sini saya akan membetulkan Bagaimana caranya Yang terpenting Nilai bukaan TPS Pastikan Itu kita geser Ke angka 0,6 sekian sekian Kita Misal samen Kan motor ini ada kerusakan Maksudnya kerusakan itu Bawahnya Kalau setiap motor dingin itu merebet Apakah sejarah kerusakan ada Enggak ada mas Kita cek sejarah kerusakannya ya Kita masuk di Membaca Sejarah kerusakan DTC yang nomor 2 ini Kita tekan oke Ya enggak ada Sejarah kerusakannya enggak ada Jadi Kita ini Wajib untuk ketelitian Jadi dari pengalaman kita Kalau untuk di servis Dan juga di reset Mungkin akan sembuh Cuma 2 hari 3 hari Itu sembuh Kemudian kumat lagi Waktu dingin Bawahnya merebet lagi Gitu Jadi di sini Akan saya tangani Untuk menghilangkan Bawahnya merebet Dengan cara Saya sendiri ya Yang pertama adalah Bukaan TPS Bukaan TPS Ini standarnya itu 0,488 Tapi di sini Udah geser ya Tapi ini motor Belum pernah digeser Mungkin TPSnya ya Atau sudah Saya enggak tahu ya Seharusnya kan Standarnya 0,4 Sekian-sekian Atau 0,488 Di sini akan saya Rubah Ke angka 0,6 Tapi di sini kan Sudah terbaca 0,5 Sekian-sekian Jadi di sini Akan saya rubah Ke angka 0,6 Sekian-sekian Dan sudut bukaan TPS Di sini akan Biarkan menjadi 0 derajat Enggak boleh Melewati 0 derajat Atau 0,5 Enggak boleh Oke Kita geser dulu Ini Oke Di sini Kita akan Kendorkan Bawah TPS Sebelum Bawah TPS Samen langsung kendorkan Itu samen pukul-pukul dulu Dan Enggak Dol ya Enggak selet Kalau sudah dipukul Kemudian kita lepas Oke Kendorkan saja Sesuai asal TPS bisa gerak Kemudian Di sini Akan kita baca lagi TPS nya Kita geser Ke angka 0,6 Yang tadinya kan 0,5 Ini ada Standar ya Tadi Apa Bawaan motor 0,5 Sekian Sekian Sekarang kita geser Ke angka 0,6 Yang penting Sudut bukaan TPS Ini Ada di 0 derajat Nah Disini kan Sudah saya geser Ke angka 0,6 Sekian Sekian Tapi Kenyataannya Sudut bukaan TPS Sudah terbuka Di angka 1 derajat Jadi Kita Main Di Sini Mas Bentar Disini Dari bukaan gas Disini Akan kita kendorkan Kita buka dulu Disini Oke Kita Kendorkan Baut Yang Di dalam Setelan gas Kemudian Kita kendorkan Bautnya Kemudian Kalau tidak Kita kencangkan Lagi Kalau dirasa Sudah mentok Disini Samen Lihat Dari sebelah sini Mas Ya Nah Ini Oke Tadi Sudah Kita pasang Kembali Terima Oke Selesai Kita pasang Kencangkan lagi Kemudian Kita cek Ya Oke Kita lihat Nilai bukaan gasnya Disini 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 Awalnya 0,527 Sekarang Cuma geser Di angka 0,546 Tidak 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 bisa di angka 0,6 Seharusnya Ini harus di angka 0,6 Sekian Sekian Tapi ketika Ini ada di angka 0,6 Sekian Sekian Maka Derajat Bukaan Gasnya Disini Ada di angka 1 Ya 1 Jadi tidak boleh Harus 0 Jadi ya Bagaimana ya Sekitar Akali Sama Menurunkan Voltase Yang ada Di EOT Ya Jadi Kalau di EOT Kan Saat pagi Misal Kita cek Langsung Saja Pakai Scanner Manual Saja Ya Saat Dingin Terbaca Berapa Gitu Ya Buka Yang Gini Dulu Oke Jadi Selesai Kita Apa Rubah Cuma Geser Sedikit Nilai Sensor TPS Ini Maka Sensor EOT Kita Lepas Mas Sensor EOT Kita Lepas Soketnya Ini Kemudian Kita Main Di Soket Sensor EOT Yang Tadinya Sensor Apa Nilainya Ini Ya Nilainya Ini Aslinya 4, Sekian Sekian Volt 4, Sekian Sekian Volt Akan Kita Turunkan Jadi Kalau Terbaca Gini Lebih Besar Apa Namanya Nilainya Maka BBM Akan Lebih Irit Saat Mesin Dingin Lebih Baik Ini Kita Kecilkan Jadi Biar Durasi BBM Saat Motor Dingin Itu Langsung Bagus Apa Semprotannya Itu Lebih Besar Daripada Apa Yang Aslinya Gitu Ya Kita Kita Main Resistor Aja Oke Kita Bedakan Dulu Ini Angkanya Ada Di Angka 4, 57 Jelas Enggak 4, 57 Sebelum Kita Pasang Resistor Sekarang Akan Kita Pasang Resistor Untuk Menurutkan Voltasenya Biar Waktu Dingin Itu Motornya Enggak Brebet Gitu Lanjut Untuk Nambahin Resistor Mas Disini Kita Kupas Kemudian Kita Ambil Kabel Yang Ada Arus 5 Volt Yaitu Kabel Pink Setrip Putih Disini Kita Putus Kita Kasih Resistor Bentar Jadi Gunanya Untuk Resistor Untuk Apa Jadi Gunanya Resistor Untuk Menurunkan Voltase Yang Ada Di Sensor EOT Yang Awalnya 4, Sekian Volt Atau 5 Volt Kita Turunkan Misal Tidak Nampai 1 Volt Contohnya Kayak Gitu Jadi Untuk Kita Memaju Untuk Bawanya Agar Tidak Berpet Gitu Bantang Bos Ganti Lepos Ganti Ya Enggak Trip Resistor Gitu Tau Ken Aneh oke setelah kita pasang resistor atau penyambungan kemudian sekarang kita kita pasang ke soket EUT nya ya atau kita cek dulu berapa ya munculnya voltasenya yang tadinya 0,4 berapa tadi ya lupa saya ini kita cek dulu nah ya kan turun Oke kemudian sekarang ada di angka 4 volt 0,05 cuma turun enggak seberapa apa enggak ada satu volt pokoknya ya jadi kita ngepung itu carinya di RPM bawah biar enggak merebet gitu ya agar lebih diberikan dikit ya Oke kita pasang kembali oke setelah pemasangan sekarang kita reset ya kita reset membaca tampilan data kita usah kita langsung menghapus dulu Oke kita hapus berhasil kemudian kita penyesuaian atau penyetelan ECU ya biar kita kembali ke pengaturan pabrik tapi di sini sudah saya setting ya untuk EUT nya reset ECM Oke kita harus saja disini disuruh untuk mematikan kunci kontak dalam 10 ini ya matikan kunci kontak off lalu on kan dalam 10 detik ya kita off kan kita hitung pokoknya dalam 10 detik lalu kita on kan kembali oke sudah di reset ECU kemudian kita coba ini motornya kan bisa jadi untuk sekupi tadi sudah beres kata orangnya sudah puas dan juga kacek ya kacek apa berbeda sama sebelumnya gitu ya gimana lagi soalnya pengalaman saya ya ya begitu aja kalau memang wismule ya ini udah pulang anu sekupi tadi ya udah pulang jadi tadi mau saya video orangnya kayaknya enggak enak saya ya jadi ya Ben dicoba sama orangnya karena ternyata bilangnya berbeda Mas dari sebelumnya oke jadi untuk bukaan TPS yang tadinya 5,0,527 ya 0,527 kemudian saya geser ke angka 0,6 itu enggak bisa maksudnya bisa tapi derajatnya itu terbuka di satu derajat jadi saya enggak mau gitu ya sebaiknya derajatnya pastikan 0 ya dan cuma saya geser bisa ke angka 0,546 jadi agak berbeda jadi gini Mas ya saya kasih resistor itu bukan ilmu sesat ya bukan ilmu akal-akalan atau ilmu untuk merusak motor ya jadi untuk saya kasih resistor di soket EOT itu sebenarnya untuk biar ECM membaca mesin dalam kondisi panas gitu ya kan orangnya awalnya bilang gini Mas ini waktu dingin aja moternya merebet tapi ketika sudah panas itu hilang merebetnya atau enak gas awalnya udah tidak merebet jadi dari dalam pikir saya saya akan merubah sudut TPS ternyata sudut TPS nggak bisa di rubah di angka 0,6 jadi derajatnya itu terbuka terbaca satu derajat ya jadi saya main di EOT ya EOT yang yang tadinya voltasenya itu 5 volt kemudian saya pasang resistor itu turun di angka 0 com e di turun di angka 4 volt jadi pokoknya nggak sampai 1 volt ya turunnya ya jadi kalau EOT itu 5 volt saat motor dingin itu terbaca misal contohnya anggap aja terbaca 5 volt ya terbaca dingin tapi EOT nilai voltnya itu saya turunkan ke angka 4 volt jadi terbacanya itu mesin panas gitu jadi merebet bawahnya itu hilang gitu ya contohnya gitu jadi kalau standarnya EOT voltasenya 5 volt saat motor dingin merebet ya saat motor dingin merebet tapi kalau mesin udah panas terbaca 4 kan kalau mesin udah panas kan voltase di EOT kan turun turun dari 5 volt menjadi berapa gitu ya turun terus sehingga mencapai 4 volt 4 volt turun terus dari 4 volt itu enak jadi saya kunci di turunkan voltase EOT di 4 volt jadi terbaca mesin panas tapi motornya tidak merebet contohnya kayak gitu ya wis gitu aja untuk jadi saya main di EOT ya EOT yang tadinya voltasenya itu 5 volt kemudian saya pasang resistor itu turun di angka 0 com e di turun di angka 4 volt jadi pokoknya nggak sampai 1 volt ya turunnya ya jadi kalau EOT itu 5 volt saat motor dingin itu terbaca misal contohnya 4 volt ya anggap aja terbaca 5 volt ya terbaca dingin tapi EOT nilai voltnya itu saya turunkan ke angka 4 volt jadi terbacanya itu mesin panas gitu jadi merebet bawahnya itu hilang gitu ya contohnya gitu jadi kalau standarnya EOT voltasenya 5 volt saat motor dingin merebet ya saat motor dingin ini merebet tapi kalau mesin udah panas terbaca empat kan kalau mesin udah panas kan voltase di EOT kan turun-turun dari 5 volt menjadi berapa gitu ya turun terus sehingga mencapai 4 volt 4 volt turun terus dari 4 volt itu enak jadi saya kunci di turunkan voltase EOT di 4 volt jadi terbaca mesin lebih panas tapi motornya tidak merebet contohnya kayak gitu ya wis itu aja untuk katanya tadi orangnya udah masuk empat bengkel sampai di bis bengkel bagus gitu pokoknya empat bengkel penyakitnya itu habis di riset enak dua hari empat hari kemudian kumat lagi itu jadi paling lama satu minggu itu enak kemudian kumat lagi bawahnya merebet kemudian di dia lihat YouTube saya kemudian ya tetangga kampung sebenarnya ya agak jauh sekitar lima kilo dibawa kesini ya sama orangnya tadi kemudian saya bisa yowes balik nomornya iyo cepat deh orangnya ganti nih oke jadi untuk penanganan sebenarnya ya untuk penanganan sebenarnya tadi seperti di video jadi kita harus mempunyai dasar-dasar dulu ya jadi ketika motor dingin itu EOT terbaca 5 volt misalnya 5 volt ketika mesin panas kan di EOT voltasenya semakin mesin panas semakin turun 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 ya nah disitu saya rubah atau saya manipulasi bukan ilmu sesat bukan merusak komponen yang lain atau merusak ECM enggak cuma manipulasi data ke ECM agar mesin terbilang terbaca panas gitu kan motornya saat mesin panaskan enak nilai ECT kan turun jadi saya nurunkan voltase sensor EOT atau disebut ECT yang jenis tipe beradiator kan ECT kalau belum radiator kayak gini ECT gitu ya oke wes saya akhiri sampai disini dulu untuk penanganan Scoopy yang tahun 2020 ke atas tapi yang saya tangani tadi tahun 2021 habis turun dari mobil katanya beli baru sudah kayak gitu sudah mampir ke empat bingkir belum ngatasi juga kemudian orangnya tadi bilang habis lihat YouTube saya kemudian langsung datang ke sini ya ke alamat sini karena di YouTube sudah ada ada apa namanya gogle mark pinggir saya ya Alhamdulillah kata orangnya bilang tadi udah enak udah beda berbeda dari awalnya tadi lebih responsif gitu iya soalnya kan mesin sudah terbaca panas yuk EOT nya ini levelnya saya turunkan ya Alhamdulillah saya akhiri sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam joss oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati